Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma mengingatkan saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Kami bingung dan di beberapa keterangan saksi mengatakan saudara mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi peristiwa di Magelang itu. Kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Di sini ada kejanggalan, paham? Paham. Iya kan? Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Ya saudara selamat malam. Dalam amat putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkeyakinan terdakwa Ferdi Sambu CS berbohong oleh karenanya hukumannya diperberang. Bahkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso punya siasat dalam mencecar para terdakwa. Bila dicermati, keyakinan hakim akan kebohongan para terdakwa selaras dengan hasil uji kebohongan. Saya sebutkan satu persatu. Berdasarkan hasil tes lie detector atau tes poligraf, Ferdi Sambu proleh skor atau angka minus 8. Sementara sang istri Putri Chandrawati dinilai paling banyak berbohong karena hasil poligrafnya paling tinggi dibandingkan empat terdakwa lainnya yakni minus 25. Kuat Ma'ruf menjalani dua kali tes kebohongan hasilnya plus 9 pada tes pertama namun pada tes kedua hasilnya minus 13 yang mengindikasikan adanya kebohongan. Terdakwa lain Riki Rizal yang juga dua kali menjalani tes kebohongan. Tes pertama Riki Rizal memperoleh nilai plus 11 dan kedua plus 19 untuk pemeriksaannya. Dan terakhir adalah Sang Justice Collaborator Richard Eliezer. Hasil tes poligraf Eliezer dilakukan satu kali dan hasilnya plus 13. Jujur, pantas mengapa Sambu CS berbohong sampai fonis? Apa yang sebenarnya mati-matian ditutupi para terdakwa? Saya Aiman Ucaksono, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Empat terdakwa pemenuhan Yosua Hutabarat yakni Ferli Sambu, Putri Chandrawati, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf mengajukan banding atas fonis yang dijatuhkan majelis hakim. Keempat terdakwa ini dijatuhi fonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Salah satu pertimbangan hakim yang memberatkan masa tahanan keempatnya adalah kesaksian Sambu, Putri, Kuat dan Riki yang jauh dari jujur. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu enggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Tapi di sini ada kejanggalan. Paham? Paham. Iya kan? Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Riki, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa-peristiwa Magelang itu. Kami bingung. Dan di beberapa keterangan saksi mengatakan, saudara mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi peristiwa di Magelang itu. Kebohongan yang dinilai konsisten oleh majelis hakim hingga fonis dipertahankan pada terdakwa. Apa yang sebenarnya ditutupi? Sudah bersama saya, narasumber istimewa saya pada malam hari ini di The Prime Show with Aiman. Ada Bung Sugeng Tenggu Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam, Bung Tenggu. Maruara Rasyahan, mantan hakim peradilan umum dan juga hakim konstitusi yang berada langsung dari Medan Sumatera Utara. Pak Maruara, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, Pak. Ada Bung Alphonse Luemau, pengamat kepolisian. Bung Alphonse, sehat selalu? Sehat selamat malam. Selamat malam. Bang Reza Indragiri, pakar psikolog forensik, APSIFOR. Bung Reza, psikolog forensik. Dan juga nanti akan bergabung Bung Herman Umar, penasehat hukum dari Kirizal. Dan di sebelah saya persis ada Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi. Gestur dan mikro ekspresi. Jadi ketahuan nih, kalau saya ngomong seperti ini, ini kira-kira mau ngapain nih? Atau mau nanya apa? Udah ketahuan ya. Termasuk juga di sindang, bohong atau tidak? Saya bertanya, apakah kemudian pernyataan para hakim tadi? Ya hakim-hakim ada hakim ketua, hakim anggota. Menyatakan bahwa jangan bohong. Beberapa kali. Kok bingung? Saya bingung. Artinya menunjukkan bahwa ada indikasi kebohongan. Apakah itu juga tercermin dari gestur yang Mbak Monika baca? Sambu CS. Sambu dulu kita mulai. Sambu dulu. Gini, kalau kita mau melihat cerita besarnya, jadi sebelum kita memutuskan melihat mikro-mikronya, kita akan lihat dulu secara keseluruhan. Dimulai dari ketika ada pelecehan di... Magelang yang dikatakan. Oh yang pertama di Durentiga. Durentiga, oke. Kemudian berpindah. Untuk sesuatu yang sangat signifikan, kemudian berpindah. Ini saja sudah merupakan satu tanda tanya. Kemudian berproses. Ada kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain-lain. Kemudian kalau di dalam persidangan, saya mengikuti hampir di seluruh persidangan ini, banyak hal-hal yang mikro ekspresi yang keluar. Artinya mikro ekspresi itu adalah emosi atau ekspresi yang nampak secara mikro. Emosi yang dirasakan oleh seseorang ketika antara thinking dan feeling ini cross. Berbeda? Iya, berbeda. Artinya, apa yang dikatakan dengan apa yang diekspresikan ini berbeda. Contohnya apa? Contohnya, ini banyak sekali kalau saya... Salah satu misalnya. Salah satunya ya. Saya nggak bawa catatan ini. Tetapi banyak yang saya amati adalah ketika beliau mengatakan sesuatu, terus kemudian ketika beliau juga misalnya meminta maaf dan sebagainya gitu ya, maka ekspresinya juga tidak sinkron dengan ekspresi di wajahnya. Karena ekspresi wajah, ini adalah ekspresi yang paling universal. Dan dia adalah genuine sekali untuk melihat apakah seseorang itu jujur atau berbohong. Jadi indikasinya kebohongan itu dilihat dari, kalau ini dari pakar ya, pakar gesture dan mikro ekspresi, tidak sinkron antara perkataan dengan ekspresinya. Betul. Jadi misalnya kalau perkataannya A, ekspresinya nggak menunjukkan A. Misalnya saya sebut, apakah sudah makan? Saya katakan sudah. Tapi bisa dilihat, saya itu bohong. Dari mana misalnya? Oke, jadi manusia itu memiliki 43 muscle di wajah. Ketika Anda mengatakan bahwa saya sudah makan, maka di situ kalau benar makan, artinya otot-ototnya juga semuanya mendukung, artinya relax dan secara spontan saja. Tetapi ketika ada kebohongan, kebohongan ini menimbulkan stres pada wajah juga. Jadi otot-otot wajah kelihatan? Betul. Bentrok antara apa yang dipikirkan, antara thinking dan feeling ini bentrok. Sehingga terlihatlah ketidaksinkronan itu pada otot-otot di wajah. Dan pakar mikro ekspresi gesture bisa melihat itu. Contohnya gimana? Misalnya saya belum makan nih, tapi saya katakan saya sudah makan. Bedanya di mana di wajah ini? Ketika mengatakan apakah sudah makan, maka santai saja. Karena sesuatu yang jujur ini ya santai saja dikatakan. Sehingga tidak ada tekanan-tekanan tertentu di ekspresi wajah. Misalnya mata kemana, mungkin ada dahi seperti apa bisa dijelaskan? Misalnya kalau mengatakan bahwa belum makan, tetapi berbohong dalam hal makan. Nah dia ada ketakutan, maka ada fear. Fear itu bisa terlihat juga ada di sini. Fear itu juga bisa terlihat ada dari blinking rate yang meningkat. Blinking rate itu adalah kedipan-kedipan seperti itu. Nah saya mendapati pada keempat terdakwa ini, pada pertanyaan-pertanyaan yang merupakan critical question, mereka menjawab dengan adanya kedipan mata. Jadi manusia itu kira-kira berkedip itu normal lah. Satu menitnya 26 kali misalnya. Tetapi ketika kita mendapati kedipannya ini ditahan atau berkurang, terus kemudian ketika kedipannya justru meningkat, nah ini yang kita katakan bahwa kenapa ada kebocoran di situ? Ada sesuatu. Ada sesuatu. Apakah terlalu jarang atau terlalu sering? Kalau terlalu jarang, ketika seseorang mengatakan statement sesuatu yang berbohong, maka dia berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakannya ini dalam kontrolnya. Biasanya justru malah kedipan matanya ini akan berkurang. Dan itu terjadi Anda lihat karena Anda tadi mengatakan melihat sidang sambo dari awal sampai akhir untuk sekarang masih terdakwa ya karena belum ada banding atau tidak. Terdakwa sambo itu banyak hal seperti itu. Indikasi kebohongan. Terdakwa putri Chandrawati. Ini lebih jelas lagi ya terlihat. Lebih jelas lagi? Jadi kalau kita lihat hasil lay detektornya minus 25 ya. Ini banyak sekali. Dan kalau kita lihat juga hampir di setiap persidangan juga ada ekspresi tangisan dan sebagainya. Terus juga kita mengamati bahwa termasuk dengan gaya dari beliau ketika dikucir atau tidak atau dari penampilan dari outlooknya ini juga kita bisa menganalisa beberapa hal mengenai sedang ada pergulatan emosional. Contoh di outlooknya, di rambut dan sebagainya. Anda mengatakan itu? Ya. Apa yang bisa dibaca dari situ? Ya. Misalnya ya pada saat saya kalau tidak salah notap pembelan atau apa ya. Beliau juga tanpa make up sama sekali. Artinya? Ya. Terus kemudian rambutnya juga kalau dikucir pun dikucir itu juga tidak dengan tingkat kerapihan gitu ya. Nah ini beliau ingin meminta apalagi di situ kemudian banjir air mata ya. Ekspresi itu bertujuan untuk mendapatkan empati. Jadi tangisan itu untuk mendapatkan empati. Dan ini berusaha untuk menyakitkan hakim ya. Untuk mendapatkan empati. Bahkan kemudian hakim juga merespon gitu ya. Dengan saya berhentikan dulu sidang ini dan nanti kalau Anda menangis kita tidak bisa dan sebagainya. Nah jadi kalau dan kemudian yang saya perhatikan adalah kalau dari hakim ini menghadapi para terdakwa ini menggunakan skill yang saya selalu katakan skill yang luar biasa digunakan oleh para apa interviewer ya. Itu teknik-teknik dari luar itu digunakan oleh para security agent. Dan saya juga mendengar Anda bahkan memprediksi hukuman mati untuk sambo sebelum hakim mengetuk palu. Nanti saya akan bicara soal itu. Tapi sebelum sana saya ke Bung Sugeng dulu. Bung Sugeng, Anda setuju apa yang dikatakan bahwa banyak indikasi kebohongan pada sidang sambo di luar Eliezer. Meskipun tadi Riki Rizal nilai positif. Dan saya akan tanyakan juga. Saya tidak bisa berkomentar ya soal mikro ekspresi, kebohongan. Yang kita lihat itu argumentasi sambo awal tentang durian tiga. Tiga tempat yang akhirnya berubah. Kemudian tembak-menembak. Itu sudah terbantahkan ketika pemeriksaan menjadi tersangka ya. Terbantah. Jadi itu sudah tidak perlu dibahas lagi sebetulnya. Tapi di dalam sidang kan beda. Di dalam sidang kan sudah oke. Di magelang. Aku ternyata ada indikasi kebohongan. Kalau saya tanyakan kenapa kemudian ada indikasi kebohongan itu apakah ada yang ditutupi jawabannya? Itu adalah posisi sambo untuk memiliki dasar yang logis dia melakukan kekerasan. Itu saja. Dan yang kedua hakim boleh mengomong bohong tapi tidak ada penegak hukum yang bisa membuktikan peristiwa apa yang terjadi di magelang. Apakah pelecehan yang hakim sebutkan tidak ada ya. Ataukah yang lain. Kalau cuma menempat itu bohong atau segala macam sebetulnya hak bohong itu hak ingkar kan. Di dalam sistem hukum pidana sistem hukum acara kita orang yang dipersangkakan punya hak ingkar. Dan membangun satu narasi membela diri itu sah. Oleh karena itu yang belum tuntas kalau bahasan ini ya. Hakim menyatakan Anda bohong ya yang benarnya apa. Penyidik mengatakan bohong yang benarnya apa. Artinya ini tidak tuntas di sisi penegak hukumnya. Jadi sidang kemarin itu belum tuntas. Tidak tuntas lah ya. Ada yang masih ada buntutnya ada yang belum terbongkar. Iya belum. Sebetulnya ada apa. Meskipun motif dikatakan tidak mempengaruhi tidak perlu dibongkar juga. Nah maka karena ketidakmampuan untuk mengungkap. Ketidakmampuan dong harus diakui. Kalau mampu mengungkap sudah diungkap nih kasus ini. Soal kebohongan ketika sudah hapus peristiwa Duren 3 yang di mana yang di magelang itu apa kan gak diungkap. Yang ada hanya versi daripada para sambo dan istrinya pelecehan seksual. Tidak ada versi yang diungkap. Oke. Perlu gak untuk mengungkap itu? Motif. Meskipun secara hukum pidana gagal sebetulnya. Gagal sebelumnya. Iya. Meskipun motif secara hukum pidana tidak perlu diungkap. Tapi kasus ini yang begitu banyak penyita perhatian begitu banyak juga buntut-buntutnya yang lain yang menjadi pembicaraan. Entah itu uang banyak entah itu yang lain dan sebagainya. Perlukah motif itu untuk dibongkar? Untuk dilanjutkan? Sebenarnya motif ini berkaitan dengan hubungan teori sebab-akibat. Apa yang menjadi penyebab yang mengakibatkan seseorang bertindak? Itu sebenarnya harus digagali kan? Tetapi motif juga tidak menjadi penting karena yang jelas ada orang mati. Awalnya kan karena perselingkuhan. Mohon maaf. Awalnya karena pelecehan. Sempat sebutkan jasa perselingkuhan tapi kemudian itu dianggap sebagai bunga-bunga tuntutan. Baiklah kita baikan. tapi awalnya dianggap sebagai pelecehan yang kemudian oleh hakim dikatakan tidak ada pelecehan dan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Artinya kenapa kemudian dibunuh? Itu menjadi pertanyaan. Betul, karena kalau omong tentang pelecehan, omong tentang perkosaan, bukti yang paling urgent dan valid ya visum et repertum. Tapi sampai dengan dari Magelang ke sini tidak pernah ada visum. Kita akan bongkar selepas itu dan nanti Bung Alphonse, Bung STS, Bung Sugeng, dan Mbak Monica setelah bersama dengan narasumber yang lain. Kita akan kembali saudara, tak lagi. The Prime Show with Aiman. Selamat lagi saya akan kembali.